Terima kasih Wajahnya pelitah Nurun al-lanur Cahaya di atas cahaya Kelap selimuti kami Sepi sunyi pagut kami Rindukan cahaya Pancaran cinta Darimu kekasih abadi Kami larun-larun kecil Terbang dari relung-relung Gelap kehidupan Menuju miskan Pelitah cahaya ilahi Terima kasih 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 Kembali lagi Dalam kajian Risalah Anabawiah yang sempat berhenti berapa saat mudah-mudahan kita akan lanjut kembali pada hari-hari ke depan insyaallah seperti yang sudah kita sampaikan pada kajian-kajian sebelumnya bahwasannya makamah atau rasul, kedudukan-kedudukan baginda rasulullah s.a.w. begitu banyak kalau kita ingin kaji satu persatu dalam ayat Al-Quran kita akan temukan begitu banyak kedudukan mulia dari baginda rasul sebab itu kita satu persatu akan kita kaji semampu kita untuk kita bisa sebarkan kepada kaum muslimin dan muslimat sehingga mereka bisa mengetahui bagaimana kedudukan rasul yang sesungguhnya bagaimana keagungan nabi dihadapan Allah s.w.t dan juga dihadapan manusia untuk kali ini kita akan ambil kajian dari makam untuk rasul yaitu makam alaminya diantara kedudukan-kedudukan agung dari baginda rasulullah adalah makam alaminya makam alaminya adalah makam dimana baginda rasulullah s.a.w. memiliki kedudukan yang tinggi dari segi keilmuan tidak ada manusia pun yang lebih tahu daripada baginda rasulullah beliulah yang mendapat ilmu pertama dari Allah s.w.t kalau kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran memang seakan-akan kita melihat bahwa tidak ada yang tahu tentang suatu hal yang koib kecuali Allah s.w.t memang kita akan temukan ayat yang jenis seperti itu dalam ayat Al-Quran kita akan lihat berapa contoh mempunyai dalam surat An-Namal ayat 65 Allah s.w.t berfirman Bismillahirrahmanirrahim ayat ini hanya sekedar memberikan penjelasan kepada kita puasnya hal-hal yang koib hanya Allah yang tahu kita akan lihat dalam ayat-ayat yang lain dan hanya di sisi Allah kunci-kunci semua yang kaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri dan dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan dan tidak ada sehalai daun pun yang kukur melainkan dia mengetahuinya pula dan tidak seputir biji pun yang jatuh dalam kegelapan bumi dan tidak suatu pun yang basah ataupun yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata yaitu ayat ini pun juga sangat jelas menjelaskan kepada kita semua hal-hal itu hanya Allah lah yang mengetahuinya bahkan mengenai daun pun yang jatuh daun yang kering bahkan disebutkan yang kering ataupun yang basah sekalipun hanya Allah yang tahu ini dua ayat ini sebagai bukti bahasanya Allah yang mengetahui segala sesuatu yang kaib kita akan lihat apakah hanya Allah yang tahu hal-hal yang kaib atau ada dari makhluknya juga yang mendapat ridho yang dikaruniai oleh Allah untuk bisa mengetahui hal-hal yang kaib dalam sebuah ayat dikatakan surat al-jin ayat 26 sampai 27 kadang dalam ayat itu kita sebutkan bahasanya Allah berfirman alimul ghaibi falayudhiru ala ghaibihi ahadar pada ayat itu sangat indah sekali alimul ghaibi falayudhiru ala ghaibihi ahadar illa manir tallah mir rasul ialah gad yang mengetahui kegaiban falayudhiru ala ghaibi ahadar dan beliau juga tidak atau dia tidak menampakkan hal-hal yang kaib itu kepada siapapun siapapun ahadar satupun entah itu malaikat entah itu manusia dalam bahasa Arab ada yang namanya istisna perkecualian disini ayat ini sebagai bukti ada perkecualian illa manir tallah mir rasulin kecuali kecuali orang-orang yang atau kecuali dia yang diridui Allah dari kalangan rasul dia ada kalangan rasul yang mereka ini dapat karunnya di Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengetahui hal-hal yang kaib dari sini jelas kita bisa tahu sedikit demi sedikit bahwasannya yang pertama memang Allah yang mengetahui segala sesuatu kemudian ilmu tentang kegaiban ini pun akhirnya dilimpahkan juga oleh Allah kepada hamba-hambanya yang khusus yang diriduinya dari kalangan rasul kemudian nanti kita akan lihat lagi pada ayat yang lain kita akan lihat lebih jelas lagi siapakah di antara kalangan para rasul yang memiliki ilmu-ilmu kegaiban seperti itu semirsa rahimahumullah dalam sebuah ayat disebutkan Bismillahirrahmanirrahim wa rasulan ila bani israel anni qad jiktukum bi ayat mirrabbikum anni akhlukulakum minattini kakhayat tairi faanfukhu fihi fayakunu tairan bi'idnillah wa ubri'ul akmaha wal abras wa uhyil mawta bi'idnillah wa unabbi'ukum bima takkulun wa ma taddakhiruna fi buyutikum inna fi dhalika la ayat lakum in kuntum mu'minin ini kisah tentang nabiullah isa alaih salatu salam yang beliau juga mendapat karamah anugrah dari Allah subhanahu wa ta'ala sebuah kemuliaan untuk bisa menunjukkan mu'jizat mu'jizat keunikan keunikan keanehan keanehan dan keaguhan keaguhan dikatakan dan sebagai rasul kepada bandi israel dia yakni isa alaih salatu wassalam berkata sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mu'jizat dari Tuhanmu yaitu aku membuat kuntukmu dari tanah seperti bentuk burung kemudian aku meniupnya maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit kusta dan aku menghidupkan juga orang yang mati dengan seizin Allah dan aku memberitahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu kesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebesaran bagimu jika kamu sungguh-sungguh beriman surat surat al-imbron ayat 49 kita akan garis bahwa pada petikan yang terakhir petikan ayat terakhir yaitu bahasanya Nabi Allah Isa mengetahui apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu isi yang di rumah diketahui oleh Nabi Allah Isa artinya apa bahasanya Nabi Allah Isa mengetahui hal-hal yang gaib tentunya seizin Allah subhanahu wa ta'ala jadi ada berapa kali ada kata-kata atau lah perlafad yang diisi dengan sebutan bi'idnillah dengan izin Allah seizin Allah subhanahu wa ta'ala ini semuanya bisa berjalan jadi Allah meridui beberapa rasul untuk bisa diberi sebuah karamah kemuliaan kebesaran hadirin pemirsa rahimah Allah kita lihat bahwasannya kita kalau memandang seseorang karena kita tidak mengatakan kecuali hal-hal yang lahiria saja tapi disana kita bisa lihat ada orang-orang khusus yang mereka bisa melihat dengan nyata tentang isi hati seseorang apa yang dia bicarakan apa yang dia katakan bisa diketahui oleh orang-orang tertentu bukan hanya seorang rasul saja bahkan orang-orang yang dibawa kedudukan yang dibawah dari para rasul pun mereka juga mengetahui yang kita sebut para awliya para wali para wali dengan izin Allah dengan izin dari Allah mereka bisa mengetahui semuanya emang ini beda dengan tukang ramal tukang ramal kadang dia mempelajari trik-trik tertentu tetapi kalau para wali mereka tidak belajar mereka dapat ilham dari Allah kekuatan tersendiri karomah kemuliaan sehingga dia bisa mengetahui hal-hal yang gaib seperti itu ini yang kita sebut dengan firasat firasat itu sebenarnya itu kita bisa sebut sebagai ramalan tebakan tapi yang nyata yang pasti firasat kita lihat dalam beberapa hadis an-abi sa'id al-khudri qol qol al-rasul wa sallallahu alaihi wa sallam ittaku firasat al-mu'min fa'innahu yanduru binurillah summa karo inna fidar kalah yatiril mutawassimin ini ada dalam riwat turmudi dan juga tobroni kitab-kitab dari ahlu sunah dilewatkan dari Abu Said al-khudri beliau berkata puasnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda ittaku takutlah kalian akan firasatnya orang-orang yang beriman karena ia melihat dengan cahaya Allah kemudian belum bacakan sebuah ayat puasnya yang dibikin itu benar-benar tercepat tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda tersebut ayat bagi orang-orang yang mutawassimin tanda keagungan dari orang-orang yang mutawassimin sebagian terjemahkan atau mengartikan mutawassimin artinya mutafarrisin orang-orang yang ahli ahli firasat yang kadang kita dalam bahasa kita sehari-hari bisa punya firasat seperti ini nah itu kadang firasat terjadi firasat itu bukan-bukan dugaan belakang firasat sebuah pemberitahuan batin yang ada dalam diri manusia seakan-bukan dia mengetahui benar orang-orang kalau sudah mengatakan dengan sebutan firasat ini seakan-akan sudah mendekati hal yang benar yang nyata walaupun dalam kalangan orang biasa itu masih dugaan tapi kalau sudah sampai pada tingkatan para awli para wali firasat itu bukan dugaan lagi tapi sudah jadi kepastian jadi kepastian kalau ada orang mu'min kata nabi dalam hadis ini hati-hatilah dengan firasat seorang mu'min seorang mu'min kalau sudah menduga sudah menyebutkan bahasa kamu nanti akan demikian pasti akan terjadi pasti akan terjadi walaupun nanti apakah benar-benar terjadi atau tidak emang itu atas izin Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal-hal tertentu kadang firasat itu tidak diperkenalkan oleh Allah dibatalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan tidak diizinkan tidak diizinkan tapi setelah itu dibatalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dihapus empamanya dalam kisah atau kita mungkin pernah dengar cerita pada satu hari baginda Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya kemudian bertemu dengan seorang dan saat itu Rasulullah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya woyah sahabatku bahwasanya esok hari orang ini akan meninggal itu firasat tapi dari kalangan Rasul itu baginda Rasulullah sendiri terjadi tidak pasti terjadi tapi keesokan harinya para sahabat melihat atau sebagian sahabat melihat orang yang pernah dikatakan oleh Nabi besok akan meninggal gak itu yang masih hidup apakah firasat Nabi itu ngelenceng tidak benar tidak apakah firasat Nabi tidak dapat izin Allah tidak juga Allah sudah mengizinkan khas saja ada hal yang lain yang Allah lebih tahu daripada manusia sekalipun baginda Rasul yang tidak diberitahukan kepada Rasulullah hanya Allah yang tahu sehingga hal itu dibatalkan firasat itu dibatalkan karena ada hal-hal yang lain menurut pandangan Tuhan tentunya yang manusia tidak tahu setelah diberitahukan oleh para sahabat bahwasanya orang itu masih hidup akhirnya Rasulullah mendatangi orang tersebut orang tersebut kemarin ketika dikatakan meninggal atau mau meninggal esok harinya itu dia sedang membawa kayu bakar lalu Nabi bilang kepada orang tersebut eh Fulan coba kamu buka ikatan kayu bakar yang kemarin kamu bawa dibuka ketika dibuka di dalam kayu bakar itu tumpukan kayu itu ada seekor ular yang mematikan yang berbisa yang ganas lalu Nabi mengatakan eh Fulan apa yang menyelamatkan kamu menyelamatkan hidupmu yang seharusnya kamu mati hari ini tapi masih hidup apa yang kamu lakukan selama ini sehari ini apa yang kamu lakukan orang ini mengatakan aku punya sepotong roti kemudian setengahnya aku berikan kepada anjing dan setengahnya aku makan kata Nabi inilah penyebab dia bisa selamat daripada kematian yaitu sedekah yang Nabi mengatakan sodakoh tadfa'ul ala sodakoh itu bisa menghindarkan manusia dari bencana itu kemudian rahim ya sehingga keilmuan Nabi atau pengetahuan Nabi tentang hal-hal yang goib bukan berarti hilang tapi tertutupi dengan hal-hal yang lainnya yang jauh Allah lebih tahu yang tidak disampaikan oleh baginda Rasulullah ini sebagai contoh saja jadi firasat mu'min pasti terjadi seperti tadi Nabi pun juga terjadi firasatnya ada penyebab yang membuat dia mati ada yaitu ular yang berbahaya yang karena siku jadi penyebabnya sudah ada maksudnya ada penghalang tadi sedekah yang menghalangi kematian tadi itu memberisa rahim Allah jadi disana ada orang-orang yang memiliki karomah keutamaan keagungan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya Allah memberikan keagungan itu pada orang-orang tertentu kita harus lihat dalam beberapa ayat Al-Quran pun juga ada bukan saja hanya orang dari kalangan Rasul yang mengetahui kegakuan bahkan selain Rasul pun juga mereka juga mengetahui hal-hal yang kegakuan dalam Quran Surat Muhammad ayat 30 katakan Bismillahirrahmanirrahim dan andekan kami kehendaki miscaya akan kami tunjukkan mereka kepadamu sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya dan kamu sungguh akan mengenal mereka dari kiasan perkataan mereka dan Allah mengetahui perbuatan kamu walaupun ini tunjukkan kepada baginda Rasulullah disini Rasulullah mendapat keutamaan yaitu bahwasannya Nabi diberi kemuliaan untuk bisa mengetahui tanda-tanda mereka bahkan dari ucapan mereka pun Nabi bisa mengetahui karakter mereka seperti apa apa yang tersimpan dalam hati mereka ini semua diketahuinya dalam sebuah hadis katakan sesungguhnya Nabi bersabda sesungguhnya bagi Allah atau Allah memiliki hamba-hamba yang mengetahui manusia dengan cara tawassum dengan mata hati dengan firasat tawassum dikatakan firasat ini hadis-hadis macam ini ini hadis ada dalam kitab silsilatus shahihah dari hadis-hadis yang ditulis oleh al-muhaddis al-bani dan dikatakan isnatnya hasan sanatnya baik bagus diterima artinya memang disana ada hamba-hamba Allah yang mereka mengetahui dengan cara tawassum dengan cara firasat mata hati punya mata hati yang tajam yang mengetahui itu kita yang harus hati-hati kita tidak tahu mungkin ada orang petani yang biasa tapi dia memiliki kemampuan seperti ini itu kita harus hati-hati jangan menghina mereka jangan perlendahkan mereka karena mereka kadang bisa membaca hati kita karena mereka punya kegoipan ilmu goip yaitu mata hati yang tajam bisa membaca hati seorang nah pemirsa rahimah kumumullah sampai sini kita tahu bahwasannya kegoipan itu memang pada awalnya milik Allah kemudian dilimbahkan pada hamba-hambanya tertentu nah para nabi pun juga mengetahui bagaimana tadi ayat yang sudah kita bacakan sekarang khusus untuk baginda rasulullah bagaimana dalam riwayat dari al-imam muhammad al-baqir al-sulatu salam su'ila al-sulam al-ilmin nabi salam al-alih al-sulam faqaula ilmun nabi ilmu jami'in nabiyyin wa ilmu makana wa mayakunu ila qiyam isya'ah dari imam muhammad al-baqir dulu mengatakan bahwasannya dulu Sayyidina Ali ditanya oleh seseorang tentang ilmu nabi salam al-alih al-sulam faqaula kemudian Sayyidina Ali mengatakan ilmu nabi itu adalah ilmu semua para nabi apapun yang diketahui oleh para nabi dari mulai nabi adam sampai terakhir nabi isa 10 baginda rasulullah semua ilmu mereka itu sudah ter-cover oleh rasulullah sudah disampaikan atau dilimpahkan kepada baginda rasulullah sudah diketahui jadi apa yang diketahui atau apa yang dimiliki oleh para nabi terdahulu itu juga dimiliki oleh kekinda rasulullah salam al-alih bukan hanya itu bahkan nabi juga diberi karunia ilmu tentang masa lalu sekarang dan yang akan datang sampai hari kiamat jadi apa yang terjadi masa lampu sekarang saat ini dan nanti yang akan terjadi sampai hari kiamat pun nabi sudah mengetahuinya inilah firasat inilah ramalan ramalan nabi yang nyata pemirsa rahmatullah jadi baginda rasulullah memiliki ilmu yang begitu luas begitu besar pengetahuannya dibandingkan para nabi sebelumnya kita lihat juga contoh beberapa nabi yang juga diberi ilmu Allah subhanahu wa ta'ala ya kan itu Allah berfirma tentang masalah Isa Isa berkata subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala dia memberiku alkitab yakni injil dan dia menjadikan aku seorang nabi dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati dimana saja aku berada dan dia merintahkan kepadaku untuk menirikan sholat dan menirikan zakat selagi aku masih hidup Quran surat Maryam ayat 30 sampai 31 tentang nabi Yahya juga demikian ya Yahya khudil kitab bi'kuwah wa ta'inahul hukma sobiya ya Yahya ambillah alkitab dengan kuat dengan sungguh-sungguh dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih anak-anak masih kecil ini juga masih dalam surat Al-Maryam ayat 12 jadi kita lihat berapa nabi sudah diberikan waktu kecil masih kecil sudah diberi ilmu pengetahuan yang luar biasa diantara mu'zizat nabi Isa bagaimana dia menjelaskan kepada halaya umum kepada manusia tentang kenabian dia selagi dia masih nabi masih kecil masih bayi ya kan itu ini yang luar biasa masih kecil sudah diangkat sebagai seorang nabi masih bayi ya kan itu ini juga sebagai jawaban ya kan bagi orang-orang yang mungkin tidak tahan yang tidak mengenal tentang keagungan Allah ya kan itu keagungan para rosul yang mereka itu membantah tidak mungkin orang yang masih kecil itu tahu sesuatu segalanya tapi dijawab oleh ayat ini dengan jelas seorang bayi pun bisa bicara dan menyampaikan dan membuktikan bahasanya dia seorang nabi masih bayi inilah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala kalau Allah sudah berkehendak maka tidak ada yang bisa menahannya atau melarannya kehendak Allah itu selalu terjadi kun semuanya akan terjadi itu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala irodahnya ini kan itu jadi sekali lagi ini saya dibukti bahasanya tidak ada halangan apapun untuk memberikan sebuah mu'zizat kebesaran kebuliaan karoma kepada siapapun yang digendaki Allah subhanahu wa ta'ala bahkan selain dari kalangan para rasul sekalipun kalau Allah sudah berkehendak ya sudah semuanya bisa terjadi dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan atau telah memberikan nubuah ke nabi ketika rasulullah sedang masih kecil atau dari masa kelahirannya ketika lahir rasulullah sudah diberi nubuah sebagian nabi isa juga diberi nubuah makanya dalam hadis-hadis yang tadi sudah kita bacakan apapun yang sudah ada pada nabi itu juga ada pada baginda rasulullah apapun ya kan itu ini dalam beberapa riwayat baik lewat al-sunnah ataupun siah juga ada katakan an-anallah subhanahu wa ta'ala lam yu'ti nabiyan fadilatan wala karamatan wala mu'jizatan illa a'taha nabiyan al-akram sallallahu alaihi wa alihi wassalam ada dalam kitab sulkafi ataupun biharul anwar katakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan seorang nabi sebuah keutamaan ataupun kehormatan ataupun mu'jizat keajaiban kecuali hal itu juga dilipahkan juga kepada nabi kita yang paling mulia sallallahu alaihi wa alihi wassalam sangat luar biasa jadi apapun yang sudah terjadi pada para nabi tentang hal-hal yang goib keutamaan keutamaan kemuliaan kemuliaan dan keaguman semuanya itu juga akan dilimpahkan kepada baginda rasulullah sallallahu alaihi wa alihi rasulullah juga demikian kalau nabi Allah isa ketika bayi sudah bisa bicara kenapa bahkan nabi kita pun juga bukan hanya bicara bahkan sujud sujud dan juga sudah dilipahkan sebuah membuah kenabian padanya hasilnya karena kita kurang mengenal nabi sehingga kita tidak tahu seakan kita katakan bahwa nabi isa lebih mulia dari baginda rasulullah dari sisi ini semenjak kecil sudah tahu padahal semua itu juga sudah terkafar pada baginda rasulullah nah pemerintah rahimah inilah yang memindahkan baginda rasulullah dengan para nabi yang lainnya dan bahkan jauh nabi kita mengetahui hal-hal yang lain yang lebih luas daripada mereka banyak kadang kita mengetahui juga kalau nabi saja bisa mengetahui seperti itu nabi-nabi biasa bagaimana dengan baginda rasulullah kalau nabi isa bisa menghidupkan orang yang mati apalagi nabi kita mungkin bisa lebih banyak lagi yang bisa dihidupkan kalau mau tentunya itu melihat sikor kondisi apakah diperlukan hal itu atau tidak nabi isa mungkin untuk membuktikan buahnya risalahnya kadang harus dengan menghidupkan orang mati ya maka dijalankan dengan cara seperti itu supaya orang-orang yakin kepada nabi isa bagaimana menghidupkan burung yang sudah mati ya dihidupkan atau membuat burung yang dari tanah atau bisa terbang bisa hidup punya nyawanya untuk membuktikan ke nabi yang kadang diperlukan semacam itu baginda rasulullah bagaimana perlu seperti itu tidak perlu rasulullah cukup dengan akhlak mulianya yang hanya dengan akhlak yang baik budi luhur yang agung itu sudah bisa menarik manusia untuk masuk islam jadi tidak perlu lagi diperlukan hal-hal semacam itu paling-paling yang kita bisa lihat keluar air dari dari cemari baginda rasulullah yang kelihatan lebih kemujizatannya lebih kelihatan lebih kentara seperti itu tapi sebenarnya mujizat nabi yang paling kuat adalah karismatik nabi itu sendiri karakter nabi itu sendiri uswatun hasanah yang ada pada diri nabi itu sendirilah itulah mujizat yang terbesar selain Al-Quran tentunya karena dengan wujudnya nabi saja orang sudah tertarik dengannya utur katanya yang menyentuh hati sikapnya yang meluluhkan kekerasan orang kafir sehingga mereka bisa masuk islam dengan ucapan nabi dengan sikap nabi tidak perlu harus dengan hal-hal yang unik yang aneh sekali lagi apa yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu dari hal-hal yang bersifat mujizat itu karena memang dibutuhkan pada saat itu kalau nabi tidak membutuhkan ya enggak perlu enggak perlu ada sebuah peristiwa menghidupkan orang mati enggak perlu enggak usah sifatnya itu sebagai mujizat saja ada satu ayat lagi yaitu dalam surat al-baqarah ayat 31 sampai 33 tiga ayat ini membahas tentang bahwasannya disana ada satu makhluk yang kita kasih nama yaitu adam dia mendapat ilmu langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala tanpa perantara punya ayatnya yaitu dan dia yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada adam al-asma kullaha nama-nama secara keseluruhan tanpa perkecualian semuanya diajarkan kepada nabi Allah adam summa araduhum alel malaika kemudian dikemukakan dipaparkan hal itu kepada para malaikat bakal lalu Allah berfirman kepada para malaikat ambi unik beritahukan kepada aku bukan al-limuni tapi ambi unik beritahukan saja hal itu kepada aku kata Allah jika kalian termasuk orang-orang yang benar atau makhluk yang benar apa yang dikatakan oleh malaikat kalau subhanaka la ilmalana illama allamtana innaka antal alimul hakim mereka menjawab mahasusi Allah atau mahasusi engkau la ilmalana kami tidak punya ilmu apapun kecuali yang kau ajarkan kepada kami sungguh kau maha mengetahui lagi maha pejaksana kalau ya adam lalu Allah berfirman kepada adam kalau ya adam ambi hum bi asma'ihim wahai adam beritahukan kepada mereka nama-nama itu atau beritahukan kepada para malaikat nama-nama mereka pemeriksa rahimah kumullah tiga ayat ini akan beritahukan kepada kita berapa poin paling tidak dua poin penting yaitu yang pertama bahwa Allah s.w.t mengajarkan kepada wujud yang satu ini yaitu yang kita kasih nama adam secara langsung wa'allama adam Allah mengajarkan langsung kepada nabimu adam yang pertama yang kedua yang bisa kita petik dari ayatnya adalah yaitu kawla ambi'hum bi asma'ihim hai adam beritahukan kepada mereka kepada para malaikat tentang nama-nama mereka tentang asma-asma itu disini adam sebagai perantara wasilah antara Allah dengan makhluknya nah ini dua poin tentunya dari dua poin ini kita bisa jawabkan kembali kita biar jelaskan kembali ini yang pernah disampaikan oleh Syed Kamal Al-Haydari dalam kajian tafsirnya tentang ayat khalifah bil-ardi seorang khalifah di muka bumi ini dan sampailah bahwa seorang khalifah ini adalah orang yang memiliki ilmu yang luas dan mendapatkan ilmu langsung dari Allah s.w.t bahkan dia sebagai perantara antara Allah dengan makhluknya memang mungkin dalam ayat ini ada berapa penafsiran tapi tidak menutup kemungkinan bahwa penafsiran ini pun juga bisa kita terima baik nah dalam tiga ayat ini bisa kita jabarkan kembali bisa kita rindu kembali dengan beberapa hal-hal penting atau kekhususan-khususan terpenting yang pertama adalah tadi yang sudah kita sebutkan bahwasannya maucut yang satu ini yang kita sebut dengan Adam tadi dia belajar secara langsung belajar langsung dari Allah s.w.t mendapat ilmunya kemudian yang kedua bahwasannya maucut yang satu ini pun juga menjadi perantara antara semua dengan makhluknya dalam hal ini para malaikat dan yang ketiga bahwasannya al-asma atau ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada Adam yang mulia ini tentunya kita tidak usah membahas secara rinci mungkin banyak penafsiran tentang masalah ini ilmu apa saja yang diajarkan oleh Allah kepada Adam yang mulia ini tapi yang jelas ilmu itu ilmu secara keseluruhan al-asma qullaha walaupun misalnya ada penafsiran ada al-asma wa husna dan lain sebagainya dan ilmu yang diperoleh oleh Adam di sini bukan ilmu yang biasa kita pelajari kita pelajari dalam kajian-kajian dalam taklim maupun ilmu ini adalah ilmu yang mencakup semuanya masalah hal-hal yang gaipun juga termasuk bahkan kekuatan-kuatan yang luar biasa supernatural pun juga masuk dalam keadawari ilmu ini dalam sebuah ayat dikatakan dalam surat An-Namal Allah berfirman ini kisah tentang Nabi Sulaiman dan wasinya ada yang katakan itu adalah wasinya yang memiliki kekuatan yang luar biasa katakan seseorang yang mempunyai sebuah ilmu dari kitab dia berkata aku akan bawa sehingga sana itu kepadamu sebelum matamu berkedip seorang wasi dari Nabi Allah Sulaiman dan dia dikatakan indahu ilmun minal kitab min dalam bahasa Arab memiliki arti taba'id sebagian wasi Sulaiman saja dia miliki ilmu sebagian dari kitab saja sebagian ini dia sudah bisa memiliki kekuatan yang supernatural yang luar biasa bisa memindahkan singgah sana yang begitu besar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sebelum mata kita berkedip itu sehingga sana bisa berpindah secara cepat luar biasa ini yang memiliki ilmu ilmun minal kitab ilmu sebagian dari kitab itu sebagian ilmu dari kitab saja sudah seperti ini apalagi kalau ilmu itu diberikan secara keseluruhan apa jadinya dia bisa apa luar biasa bukan sekedar ahli supernatural dan sebagainya kekuatan yang dasar tapi hal-hal yang lain juga bisa dikuasainya ini sangat penajukan orang yang punya ilmu sebagian dari ilmu kitab saja bisa mengatur sistem alam ini sehingga sana yang begitu megah bisa dipindahkan dalam sekejap saja ini luar biasa disana ada satu ayat lagi dalam surat Arnot ayat 43 kalau nanti bisa dicek kembali yang sana penafsirannya berkaitan dengan satu sosok mulia dari ahlul Nabi yaitu berkaitan dengan Sina Ali bin Nabi Talib karena Allah wajah ini disebutkan dalam beberapa penafsiran tentang ayat ini bahwasannya Sina Ali adalah orang yang mengetahui ilmu kitab kesara keseluruhan akhirnya berbunyi dia mengetahui ilmu minal kitab dia mengetahui ilmu sebagian dari kitab tapi pada ayat ini dalam surat Arnot ayat 43 ini ilmul kitab ilmul kitab alif lam istigrok untuk semuanya mengetahui ilmu secara keseluruhan orang-orang kafir itu berkata kamu bukanlah seorang rasul katakanlah Muhammad cukuplah Allah dan orang-orang yang memiliki ilmu kitab menjadi saksi antara aku dan kamu jadi kita tahu dasarnya ilmu itu seorang sosok seperti Ali bin Nabi talb sebagai wasi nabi kalau tadi wasi Sulaiman sekarang wasi baginda Rasulullah memiliki ilmu kitab lalu bagaimana dengan baginda Rasulullah itu sendiri kalau Sayyidina Ali pernah mengatakan anak Abdun bin Abidi Muhammad aku adalah salah satu Buddha atau hamba dari hamba-hamba Muhammad kalau bagaimana jadinya dengan baginda Rasulullah itu sendiri kalau wasinya sudah bisa mengetahui ilmu kitab bagaimana dengan baginda Rasulullah sendiri tentu mengetahui ilmu yang luar biasa kita tidak bisa bayangkan jadi kita jangan kira bahwasannya Ali bin Abi Talib orang yang lebih pintar daripada Nabi tidak sudiah atau beliau adalah salah satu Buddha dari Buddha Muhammad SAW kita tidak bisa mengetahui seberapa besar dan luasnya ilmu baginda Rasulullah SAW yang perlu kita mengetahui merisa rahmatullah lalu poin berikutnya adalah sekarang siapa yang dimaksud Adam dalam ayat itu Adam yang mendapat pelajaran langsung dari Allah itu Adam siapa apakah Adam yang dimaksud itu adalah Adam Abu Basar Nabi Adam Nabi pertama jelas tidak 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 mungkin itu Adam disitu adalah Nabi Adam manusia pertama yang di bumi tidak karena sangat tidak cocok dengan kedudukan yang mulia itu karena kita lihat sifat-sifat Adam sifat Adam Nabi Adam yang pertama Abu Basar ini yang pertama disipitakan di bumi Nabi pertama kita lihat dalam ayat Al-Quran katakan dan sebelum ini sungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Adam lalu dia lupa akan janji itu dan kami tidak mendapatkan dia sebagai orang yang punya tekat bulat azma lalu apakah Adam yang seperti ini yang akan menjadi perantara antara Allah dengan makhluknya apakah Adam seperti ini yang mendapatkan pelajaran secara langsung dari Allah s.w.t sangat tidak relevan dengan ayat yang di atas ayat tentang ta'lim ayat yang ta'lim memiliki kedudukan yang luar biasa yang adu sementara disini katakan bahwasannya Nabullah Adam lupakan perjanjian apakah seorang nabi yang lupa dengan perjanjian ini layak untuk menduduki kedudukan yang Adam yang sebelumnya tadi lalu siapakah Adam yang sebenarnya Adam yang sebenarnya itu adalah Adam makhluk yang pertama kali diciptakan kalau Allah s.w.t sebelum semuanya diciptakan itu Nur Muhammad s.w.t lakindah Rasulullah s.w.t beliulah yang layak untuk menempati kata Adam dalam ayat wa'allama adama asma kullah kita bisa katakan bahwa Adam ini ada dua Adam mulki dan Adam malakut Adam mulki yaitu abul basar Adam di alam mulki ini alam penciptaan ini ini nabi pertama yang diciptakan di muka bumi disana ada Adam malakut Adam yang pertama kali diciptakan jauh sebelum penciptaan makhluk inilah yang kita maksud dengan Adam di ayat tersebut kemudian pada poin berikutnya kemudian ketika malekat diberitahukan oleh Adam ini mereka tidak bisa menjawab mereka tidak tahu lalu selanjutnya apa? selanjutnya karena mereka tidak tahu Allah yang perintahkan mereka para malekat supaya memberikan takdim karena mereka tidak tahu ini pantas untuk mereka ini untuk memberikan takdim pengagungan penghormatan kepada Adam ini Adam yang wujudnya sebagai perantara antara Allah dengan makhluk disuruh sujud dan ketika kami katakan kepada malekat sujud sujudlah kepada Adam maka semua malekat serentak bersujud kecuali iblis tidak untuk bersujud dan dia sombong bahkan namun kafir dan dia termasuk orang-orang yang kafir sahabat inilah keakuan baginda Rasulullah lalu yang terakhir bagaimana kita ini mendapatkan ilmu Rasulullah Rasulullah setelah kita mengetahui kedudukan yang luar biasa tentang ilmu Nabi ilmu wasin Nabi Sulaiman kita tahu bagaimana ilmunya seperti itu dasarnya lalu bagaimana dengan wasin Nabi yaitu Sejina Ali bin Abi Talib ilmu kitab yang memiliki ilmu kitab secara keseluruhan kalau wasinnya Sejina seperti ini bagaimana dengan gurunya yaitu baginda Rasulullah s.a.w. tidak usah kita bayangkan ilmunya seperti apa nah sekarang kita ingin tahu bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa itu dari baginda Rasulullah s.a.w. Alhamdulillah dalam sebuah hadis katakan hadis ini populer juga bagi kalangan siah ataupun sunnah Abi bersabda Rasulullah s.a.w. alhamdulillah alhamdulillah waliyun babuha faman araw dal ilma fal ya'tiha mimba piha Rasulullah bersabda aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya barang siapa yang menginginkan ilmu tersebut maka hendaknya dia melewati pintunya atau mendatangi pintunya ini bisa kita lihat dalam kitab tersohor dari kalansia ataupun sunnah kita bisa lihat dalam harul anwar kita juga bisa lihat dalam kitab al-mustadirqa shohihen ya al-hakim neshaburi ya kan atau begitu bisa lihat dalam kitab usul kafi ya saya dapatkan hadis semacam ini nah hadis ini shohi ya kan sehingga setiap orang yang ingin menyelami menyelami ilmu nabi ya kan maka kita harus tahu pintunya mana nabi itu kotanya ya kan maka setiap orang yang masuk ke kota pasti ada pintunya ya mungkin dia langsung terbang masuk ke dalam tengahnya itu nanya pencuri orang kalau mau lewat kota ya ada pintunya ada gerbangnya nah gerbang ilmu nabi itu adalah ahli bin nabi ta'alib dan ahlul baiknya disinilah kita perlu mendalami kembali menyelami kembali ilmu-ilmu dari ahlul baik nabi kenapa? karena mereka adalah pintu-pintu dari kota ilmu nabi mungkin bahasa ini kita cukupkan disini mudah-mudahan kita bisa lebih mengenal lagi tentang sosok pak indah rasulullah s.a.w. dari segi keilmuannya yang dasar yang luar biasa dan mudah-mudahan kita juga dapat motivasi untuk bisa belajar lebih kiat lagi dan lebih semangat lagi wa ma taufiki ila billah alaih tawqatu ahli unib astagfirullahaladzim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.